Pernikahan menjadi momen sakral dalam hidup kita. Oleh karena dari itu, setiap membelai ingin acara pernikahan yang berlangsung lanjar tanpa ada hambatan apapun. Sayangnya tak semua rencana berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Terkadang ada suatu kejadian tak terduga yang aneh dan di luar dugaan terjadi. Beberapa di antaranya tergolong tak masuk akal. Apa saja peristiwa tak lazim itu? Berikut 7 kejadian aneh saat janji pernikahan versi on the spot. Kisah aneh dalam janji pernikahan pertama datang dari India. Dirampur, seorang mempelai wanita justru menikahi tamu undangannya. Adalah Indira, wanita 23 tahun ini kesal karena sang calon mempelai pria juga kisori tiba-tiba jatuh pingsan saat prosesi pernikahan sedang berlangsung. Akhirnya Indira meminta kesediaan salah satu tamu undangannya hadir untuk menikahinya. Saat sedang melakukan upacara adat farmala atau upacara bertukar karangan bunga, sang mempelai pria tiba-tiba kejang dan terjatuh. Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Alih-alih membatalkan acara, si mempelai wanita malah menunjuk tamu undangan sebagai pengganti kisori. Harpal Singh, tamu undangan yang saat itu ditunjuk oleh Indira, mengatakan bersedia untuk menggantikan kisori. Diketahui, Harpal Singh masih kerabat dengan sang calon mempelai pria. Setelah prosesi berakhir, kisori kemudian kembali ke lokasi perayaan nikah dan mendapati calon istrinya sudah menikah dengan orang lain. Ia kemudian memohon kepada Indira untuk mempertimbangkan keputusannya. Namun Indira menolak. Dua keluarga ini akhirnya bertengkar di lokasi resepsi dan saling melempar piring. Rupanya selama ini kisori tak pernah bercerita tentang penyakit epilepsi yang dideritanya kepada calon istri beserta keluarga. Ketika rahasia itu terungkap, pihak keluarga Indira langsung marah. Calon pengantin pria di penjara kerata hafal nama lengkap calon istrinya. Iya, peristiwa aneh ini terjadi di kota Hall, Inggris. Zubair Khan harus ditangkap polisi jelang pengucapan sumpah pernikahannya saat petugas catatan sipil di kota Hall menanyakan pria hal nama istrinya. Ternyata pria asal Pakistan ini ketahuan tidak mengakali aturan untuk mendapatkan visa tinggal di Inggris dengan cara menikahi perempuan berpaspor Uni Eropa. Oleh karena itu, ia kemudian dilaporkan ke pihak berwajib setempat. Di hadapan petugas, Khan dan Beata, calon istrinya mengakui merencanakan pernikahan pura-pura mereka sekedar untuk mendapatkan visa sementara. Beata bersedia membantu karena diberi imbalan. Karena perbuatannya ini, Khan akhirnya dihukum penjara selama 20 bulan. Sedangkan Beata terus dibuih selama 17 bulan. Kepala Investigasi Badan Imigrasi Inggris Andy Sharp menilai, trik pria asal Pakistan ini kerap digunakan oleh pasangan imigran. Mengatur pesta pernikahan bukanlah hal mudah bagi para pasangan yang ingin menikah. Namun apa jadinya? Bila lokasi tempat mengucap janji suci yang sudah disiapkan sedemikian rupa, harus dipindah menjelang menit-menit terakhir dilangsungkannya pernikahan? Inilah yang terjadi pada pasangan anggota militer Amerika Serikat, Kapten Natalie Hamill dan Edward Mellion. Rencana mereka mengucap sumpah pernikahan yang akan dilakukan di area lapangan golf Kaneohe Clipper, terpaksa harus dipindahkan karena sang presiden Obama akan bermain golf di lapangan tersebut. Waktu sang presiden bermain golf sama persis dengan jam berlangsungnya upacara pengikatan janji Hamill dan Mellon. Obama sendiri baru mengetahui hal tersebut keesokan harinya. Merasa bersalah, pasangan ini telpon secara pribadi oleh sang presiden untuk dimintai maaf. Cincin pernikahan merupakan salah satu hal terpenting ketika menggelar ucap janji pernikahan. Beberapa wanita bahkan memimpikan cincin berlian mewah yang akan melingkar di jari manisnya saat hari pernikahan. Sayangnya, hal ini nampaknya tak akan terjadi pada pasangan asal Inggris ini, David dan Natalie Norris. Pasangan pengantin ini justru harus saling bertukar permen jeli berbentuk cincin saat pernikahan mereka. Ternyata, cincin pernikahan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari dicuri sebelum hari besar mereka tiba. Kemalingan beberapa hari sebelum tanggal pernikahan mereka, rumah David dan Natalie di daerah Kingsley. Yang lebih disayangkan, cincin itu adalah warisan ibunda David yang meninggal Februari lalu. Ide mengganti cincin dengan permen jeli tercetus setelah Natalie melihat permen jeli berbentuk cincin. Mereka sepakat memakai permen jeli sebagai cincin pernikahannya. Lebih konyol dan anehnya lagi, saat upacara pemberkatan, cincin jeli itu meleleh. Sehingga kedua mempelai harus langsung memakannya. Apa hubungannya burung hantu dan ditundanya sebuah pernikahan? Ya, ada hubungannya. Jika si burung hantu itulah yang bertugas sebagai pembawa cincin pernikahan. Inilah yang dialami pasangan pengantin Sonia Catman dan Andrew Matley. Upacara pemberkatan mereka terpaksa ditunda karena burung hantu yang bertugas menjadi pembawa cincin pernikahan tertidur di atap gereja. Burung hantu bernama Darcy ini seharusnya bertugas untuk terbang melalui altar di gereja Holy Cross di Wiltshire, sebelah barat daya Inggris, dan membawakan cincin kepada kedua mempelai. Namun, alih-alih menyerahkan cincin, burung berusia satu tahun ini terbang ke atap gereja dan bertengger di sana. Butuh satu jam untuk menurunkan burung ini. Petugas gereja akhirnya menurunkan burung hantu ini dengan menggunakan tangga dan upacara pemberkatan yang tertunda pun segera dilanjutkan. Sebanyak sekitar 500 tamu undangan harus berlari-lari menyelamatkan diri mereka karena berada di tengah pertengkaran dua kubu keluarga yang akan berbesanan. Sebuah festa pernikahan di Aligard India berubah menjadi ajang perkelahian hanya karena sebuah ciuman. Kisah dimulai ketika adik-kibar perempuan melompat ke arah pengantin pria dan memberikan ciuman karena rasa senangnya melihat sang kakak akhirnya menikah. Tak hanya itu, sang adik juga menarik mempelai pria untuk diajak menari. Saat itulah kemarahan kedua kubu keluarga memuncak hingga menyebabkan perkelahian masal. Beruntung, polisi segera datang dan menghentikan kerusuhan ini. Akhirnya pertengkaran di tengah upacara pemberkatan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pertengkaran di Aligard India Ini batal terlaksana karena calon mempelai pria lupa untuk pergi ke gereja dan melakukan pemberkatan pernikahannya sendiri. Ini terjadi akibat mengikuti turnamen game online. Sang mempelai wanita pun merasa kecewa, sedih sekaligus malu karena tamu-tamu telah hadir dan pendeta pun telah menunggu. Diketahui, ternyata si calon mempelai pria tergoda untuk melanjutkan kompetisi game online. Menurut mempelai wanita, kekasihnya ini memang sudah lama kecanduan main game online. Namun ia percaya bahwa kekasihnya akan berhenti. Nyatanya, sang pria lebih memilih menuntaskan game online-nya dibanding menghadiri upacara pemberkatannya sendiri. Keluarga mempelai wanita pun marah dan menyambangi tempat si pria main game online. Hampir terjadi keributan di sini. Akhirnya si pria masuk rehabilitasi kecanduan game dan pernikahan pun dibatalkan. Itulah tujuh kisah aneh saat janji pernikahan versi on the spot.